Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 119 Pada hikmah nomor 119 ini Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari menuriskan Janganlah kamu menuntut Allah SWT menuntut Tuhanmu Sebab telatnya terwujudnya apa-apa yang kamu cari Tetapi tuntutlah dirimu sendiri yang telat Di dalam menunaikan kewajiban-kewajibanmu Al-Muslimin rahimahumullah singkatnya begini Kita kadang berdoa Kita kadang meminta kepada Allah SWT Tetapi kita merasa doa tersebut belum terkabul-terkabul Belum terwujud-terwujud Apa yang kita inginkan belum terjadi Apa yang kita doakan belum terkabul Nah ketika itu terjadi Maka kamu jangan menuntut Allah Jangan menyalahkan Allah Kira-kira begini Ya Allah saya sudah berdoa Kok belum terkabul sih Ya Allah saya sudah berkhtiar untuk ini kok Belum dapat-dapat juga Jangan seperti itu Tetapi coba Kamu tuntut dirimu sendiri Apakah kamu Sudah benar di dalam berdoa Di dalam berikhtiar Apakah kamu sudah benar di dalam berikhtiar Jangan-jangan ikhtiarmu Tidak terwujud Karena ikhtiar yang kamu lakukan Belum maksimal Jangan-jangan doamu Belum terkabul Karena kamu kurang beradab ketika berdoa Berdoa Subhanahu wa ta'ala Hadihi Qa'nidhatun ammatun Wa'ingkanat Mana Munasibatuhah khasotun Fa'idhatolab ta'asyai'an sumat akhara Duhuru dhalikal matlab Fa'innamadhalika lima Pa' Takak min khusnil adab Nah kalau kamu mencari sesuatu Menuntut sesuatu Kemudian sesuatu tersebut itu Tidak terkabul-kabul Tidak terwujud-terwujud Itu karena kamu telat melakukan Tataklam atau kurang beradab Ketika melakukannya Wahusnul adab Huna'uwa iqtifauka bi'ilmihi Waridauka bi'hukmihi Wa'dimaduka'ala ma'ikhtarohu lak Dunama'ikhtarotuhu linafsik Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'qobbal minna Inna kanta samiun alim Wattum alayna inna kanta tawaburahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton